Yang ada ganti dua perwakilan PT Aneka Tambang diperiksa penyidik subjet 1 Indaksi Diretorat Kriminal Khusus Polda Cambi. Pemeriksaan perwakilan PT Antam Iko merupakan lanjutan dari kasus penjualan emas ilegal dari hasil peti yang di beberapa waktu lalu diungkap Polda Cambi. Penyidik subjet 1 Indaksi Diretorat Kriminal Khusus Polda Cambi melakukan pemandilan terhadap perwakilan PT Aneka Tambang atau Antam terkait perdagangan emas ilegal yang berhasil diungkap beberapa waktu lalu. Pemeriksaan terhadap PT Antam Iko berdasarkan keterangan tersangka yang mengaku melakukan penjualan emas tersebut ke PT Antam. Saat dikompermasi pada Kamis sekirapukul 17.30 saat keduanya baru keluar dari ruang pemeriksaan, kedua orang tersebut enggan untuk memberikan keterangan. Sekarang diantara orang Iko menyebut bahwa jarinya tidak berwenang untuk memberikan keterangan sehingga meminta awam media untuk mengkonfirmasi langsung ke korporat sekretaria. Bang, gimana tadi? Kalau kita nggak berwanda kasi-statement, nanti hubungi untuk korpsek aja ya. Silahkan hubungi korpsek dari pemeriksaan. Tapi terkait pemeriksaan tadi kita ada emang menerima penjualan emas ilegal dari seru langon. Nanti yang kasih-statement dari korpsek ya? Dari korpsek? Dari korpsek korporat sekretaria ini kita. Tadi berapa pertanyaan secara ini? Secara Pak Bapak Gisar sebagai perwakilan? Nanti akan dikasih-statement. Pak Gisar dari Antam sebagai FGISAR. Sementara Direktur Reserse Kriminal Khusus Belajambi Kompespor Sigitani Setiono mengatakan bahwa pemeriksaan IKO dilakukan untuk memperifikasi terkait aliran perdagangan emas ilegal ke PT Antam. Saat IKO bihanya juga masih melakukan pendalaman terkait kasus IKO. Dari menambahkan pemeriksaan terhadap dua staf PT Antam terkait mekanisme prosedur pembelian dan pemburnian yang dilakukan PT Antam. Salah satu staf dari PT Antam. Kami berkesanakan di PT Antam saat ini untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi atau keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebelumnya bahwa adanya jugaan aliran perdagangan emas dari beberapa tersangka yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jambi menuju ke PT Antam. Tapi sampai saat ini kita masih mendalami mekanisme, prosedur pembelian, kemudian juga pemurnian yang dilakukan oleh PT Antam dan PT Antam sangat kooperatif dan selanjutnya kita akan terus bekerjasama untuk mengklarifikasi keterangan-keterangan. Sebelumnya tim gabungan di Traskrimom Polda Jambi mengamankan enam tersangka terkait kasus perdagangan emas ilegal bersama barang bukti berupa 3 kg emas hasil peti dan duit tunai senilai 1,6 miliar rupiah. Timah Sanjaya, Cek TV, Ngabak